Kepat kurir ganja ini langsung diamakan ke Mapolda Sumbar untuk dilakukan pengembangan kasus. Tersangka masing-masing berdisi al AR, TS, SG, dan NN ini masing-masing berprofesi sebagai pedang sate dan tukang las. Tersangka berhasil ditangkap setelah ada yang laporan dari salah seorang penembang mobil bus yang curiga dengan gerak-gerak salah seorang tersangka yang tampak memindahkan muatang karung ke dalam koper dari bagasi bus yang kemudian melaporkan kepada petugas kepolisian. Setelah digelidah, petugas menemukan 11 kg ganja kering siap edar yang disembunyikan di dalam koper. Tantor malik kota Pajak yang bergabungkan adalah dua orang sedang akan menjual narkotika jenis ganja. Kemudian kita lakukan penangkapan dan disitu kita temukan para bukti sekitar 11 kg. Hasil pengakuan yang bersangkutan, kemudian hasil pemeriksaan, barang bukti tersebut dipirim dari Aceh menggunakan jalur darat, menggunakan bus dengan dimasukkan dalam koper, dikirim ke Padang dan tujuannya untuk diedarkan di wilayah Padang. Berdasarkan pengakuan yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan hanya menerima di sini. Yang mengantar ada inisial L, sekarang sedang kita lakukan pengembangan. Pekerjaan yang bersangkakan, yang pertama ini CIM, ini tukang las, kemudian yang satu, CDI, pekerjaannya tukang jualan keras. Pasal yang kita sangkakan, pasal 114 ayat 2, sub-111 ayat 2, undang-undang 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman minimal 6 tahun dan maksimal hukuman mati. Dari Padang Budi Sunandar, Ainis melaporkan.